Jabatan, guru akutansi dan keuangan ini saya tidak ada formasi Kemudian guru ekonomi ini tidak ada formasi Kemudian Teman-teman calon pendaftar PTK Guru tahun 2023 Sudah bisa mengecek data seleksi PTK 2023 Untuk mengetahui apakah kita Ini termasuk dalam kategori peserta yang bisa melakukan pendaftaran atau tidak Kita masuk ke status P1, P2, P3, atau P4 Serta kita nanti mendapatkan formasi atau tidaknya Nah sebagai contoh untuk hasil yang ideal Inilah yang seperti ini Jadi disini kita terdata sebagai guru sekolah negeri Lebih dari 3 tahun ya Kemudian disini statusnya adalah dari P1 Kemudian disini saya mendapatkan penempatan Artinya disini ada formasi IA Nah disini tentunya akan didasarkan dari hasil verval ijazah yang sudah kita lakukan ya Nah selanjutnya mungkin teman-teman banyak sekali yang menemukan kendala seperti ini Yaitu ketika kita itu melakukan pengecekan Ternyata disini sebenarnya kita itu punya jabatan yang linier Itu banyak banget ya Namun kesemuanya ini ternyata Untuk formasinya ini sudah tidak tersedia Nah pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu solusi permasalahan bagi teman-teman yang ketika melakukan pengecekan data Kita kuruh nurer apakah kita masuk P1, P2, P3 maupun juga P4 Nah disini nanti teman-teman juga akan bisa mengerti terkait tentang manfaat dari verval ijazah ya Yang sudah sekian lama ini saya sampaikan sebelumnya Nah dikarenakan disini nanti akan menjadi penentu kita itu mendapatkan informasi ataukah tidak Bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk melakukan pengecekan silahkan cek pada kartu video ini ya teman Nah disini untuk hasil setelah kita melakukan pengecekan Ini sebagai contoh kita berikan yang ini Nah disini dari yang pertama hasilnya Disini sebenarnya saya itu terdata sebagai guru yaitu lebih dari 3 tahun ya Kemudian disini saya dari swasta Kemudian disini saya statusnya P4 Dikarenakan formasi di tempat saya itu lebih kecil Lebih sedikit daripada jumlah P1, P2, P3 Sehingga disini pelamar umum ya disini pada akhirnya ini tidak ada formasi yang tersisa Nah selanjutnya untuk hasil yang kedua setelah dilakukan pengecekan Disini saya statusnya sebagai P1 dari guru sekolah negeri Maka disini dari ijazah yang sudah berhasil dilinearkan Sudah di verval ya Nah dari program studi verval ijazah Ini adalah pendidikan kepelatihan olahraga misalkan Kemudian disini saya linier untuk nanti melamar jabatan yaitu ahli pertama guru P2K Kemudian formasi tersedia ini ada Ini positif nanti saya bisa melanjutkan pengecekan untuk teman-teman P1 Mungkin teman-teman mengalami kendala berbagai macam hal Misalkan disini verval ijazahnya ini tidak terbaca Kemudian juga disini mungkin kita melakukan pengecekan memasukkan nick kita Namun yang keluar ternyata nicknya orang lain Nah kemudian disini ada yang sebenarnya formasi kita itu banyak Namun disini ternyata kita tidak ada formasi tersedia Yang terkait tentang itu disini baru saja informasi penting yang disampaikan oleh ibu Hasna Bahwasannya disini teman-teman sudah bisa mengecek yaitu di guru P3K komdikbud.id cek P3K Nah ini informasi terbaru yang mungkin teman-teman nanti akan bisa menjadi salah satu solusinya Yaitu tidak usah galau ketika teman-teman hasilnya itu tidak tersedia formasi Itu bisa saja terjadi dikarenakan yang pertama yaitu kuota yang tidak maksimal ya Kuota tidak maksimal maksudnya apa? Nah disini setelah tadi saya terapkan juga yaitu awalnya saya mengecek Itu memakai laptop dan juga memakai wifi ya yang biasa saya gunakan Nah dikarenakan untuk wifi mungkin jaringannya sedang lemot Nah saya coba untuk mengecek itu menggunakan hp teman-teman Menggunakan hp kemudian saya memakai internetnya itu dari paket data HP saya tersebut dari telepon seluler akhirnya bisa Bisa jadi teman-teman itu tidak maksimal karena kuotanya ya Kemudian yang kedua ini tidak megang kelas atau juga jam yang linier Kalau misalkan teman-teman ketika mengecek ternyata tidak ada formasi Bisa jadi teman-teman itu disini sebetulnya ini misalkan ya Misalkan saya itu adalah ijazahnya S1 PGSD Kemudian saya itu di sekolah saya itu tidak megang kelas Atau di dapodiknya itu mungkin disini saya itu sebenarnya sebagai guru Guru sekolah misalkan namun tidak megang kelas itu bisa jadi seperti itu ya Jadi tidak megang kelas atau mungkin juga jam liniernya ini kurang Sehingga mengakibatkan teman-teman formasinya itu tidak muncul ya Kemudian kebutuhan di sekolah tersebut itu tidak ada untuk mapelnya teman-teman Nah misalkan disini saya S1 PGSD Nah ternyata disini dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah diisi PNS semua Kalau misalkan saya tetap disana otomatis disini untuk formasi itu bisa jadi nanti akan kosong teman-teman Dan setelahnya juga disampaikan untuk teman-teman ini diharapkan untuk tetap semangat mengikuti tes CAT Semoga nanti peluang menjadi ASN ya untuk di tahun 2023 Dan berikutnya juga disini untuk yang kedua Nah teman-teman sudah bisa mencoba untuk mengecek ya Kesesuaian data untuk P3K Guru 2023 Yaitu pada link yang tadi sudah kita berikan Ya mana kalau misalkan ada permasalahan ini Misalkan apabila data ini tidak ditemukan Nanti akan ada tulisan di bawahnya halaman login Itu warna merah-merah teman-teman Nah disini silahkan teman-teman mengecek NIK nya itu di verval PTK ya Nah mengecek yaitu NIK di verval PTK Siapa tahu nicknya itu invalid teman-teman Nanti kalau misalkan invalid nanti akan ada merah-merahnya juga ya Nanti minta bantuan kepada teman-teman Operator sekolah masing-masing untuk melakukan pebetulannya Nah selanjutnya disini apabila ditemukan Yaitu ditemukan namun program 1 di verval ijazahnya kosong Maka teman-teman silahkan lakukan verval ijazah ya Jika tidak karena formasi ini adalah yang nanti tetap kosong Jika formasinya ada namun kita tidak bisa mendapatkan formasi Itu dikarenakan verval ijazah itu juga menjadi faktor penentu utama Nah sekarang kita akan berikan contoh yang belum melakukan verval ijazah Atau verval ijazahnya belum terbaca oleh sistem Ini hasilnya seperti ini Untuk yang pertama silahkan teman-teman disini dicoba dicek ya Nah disini kita tunjukkan yaitu di portal pengecekan data untuk seleksi P3K Guru 2023 NIK terbaca kemudian NUPTK belum punya nama ini Kemudian tanggal hari ini dan disini ini adalah status sekolahnya sekolah negeri ya Terdata pada 3 tahun ajaran teman-teman Namun disini teman-teman bisa mengecek ya Mengapa disini saya statusnya itu adalah di sekolah negeri Kemudian saya statusnya sebagai pelamar prioritas 1 Yaitu guru yang sudah lulus passing grade Yang seharusnya disini nanti saya langsung penempatan ya teman-teman Namun disini mengapa untuk jabatan guru akutansi dan keuangan ini saya tidak ada formasi Kemudian guru ekonomi ini tidak ada formasi Kemudian guru PS tidak ada formasi Dan juga PKWU tidak ada formasi Kenapa penyebabnya penyebabnya adalah disini Jadi program studi kita ini tidak terbaca Mengapa disini program studi tidak terbaca Ya dikarenakan disini kita belum melakukan verval ijazah Atau mungkin verval ijazahnya masih bermasalah Belum valid menurut sistem Nah kalau misalkan verval ijazah ini tidak terbaca Atau kita tidak melakukan verval ijazah Ya nanti sampai kapanpun disini kita tidak akan bisa mendapatkan formasi Dan ketika kita login ke akun SCISN Maka nanti kita itu tidak akan mendapatkan formasi Salah satu pentingnya kita melakukan verval ijazah di info GTK Dan tidak dilakukannya verval ijazah di info GTK Selain kita tidak terbaca di portal pengecekan formasi guru P3K Nanti ketika teman-teman login ke akun SCISN 2023 Ketika kita melakukan pemilihan formasi jenis seleksi Maka disini ya tetap saja kita memilih formasi P3K guru Kita sebagai pelamar berapa Disini nanti untuk prodi di ijazah kita Ini nanti tidak akan ada ya Jadi disini nanti tidak akan terbaca Karena pada dasarnya untuk ijazah yang digunakan harus S1 Dan ijazah itu harus diverval di info GTK Nah dikarenakan disini prodinya Ini tidak terbaca Kita tidak verval Maka disini nanti ya untuk jabatan ini kosong Kita tidak bisa memilih jabatan apapun Mengapa tidak bisa memilih jabatan Tidak memilih formasi Dikarenakan ya dianggap kita itu tidak punya ijazah kan Berarti kita tidak berhak untuk melakukan pemilihan formasi Dan ikut seleksi P3K guru Nah terkait tentang tutorial cara verval ijazah Ini sudah kita sediakan pada kartu video ini ya Dan juga cara membuat akun SCISN juga sudah kita sematkan Demikian informasi ini silahkan diperbaiki data-data yang mungkin masih keliru Supaya nanti kita bisa sukses mengikuti P3K Guru 2023 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!